Intro Di bawah kepemimpinan Gubernur Jambi Al-Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya melakukan pemerataan pembangunan di seluruh daerah melalui sejumlah upaya. Salah satunya, pada tahun 2023 pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran untuk kecamatan yakni selain untuk desa dan kelurahan. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, alokasi anggaran khusus untuk kecamatan itu disiapkan bagi masing-masing kecamatan dengan nilai mencapai 50 juta rupiah. Anggaran kecamatan ini nantinya digelontorkan menggunakan alokasi APBD tahun 2023 yang sudah disusun pemerintah dan disepakati DPRD Provinsi Jambi. Gubernur menambahkan, anggaran kecamatan itu nantinya bisa digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memenuhi sarana dan prasarana kantor maupun peningkatan sumber daya manusia di kecamatan hingga keperluan lainnya. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah Provinsi Jambi untuk membantu kegiatan di kecamatan. Gubernur Al-Haris berharap, anggaran untuk kecamatan dapat dikucurkan pada bulan Februari 2023 dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Setelah kemarin termasuk di dalamnya tidak hanya desa yang dapat 100 juta, camat juga kita berikan pemerintahan untuk mereka. Kenapa? Karena camat juga perpanjangan tangan gubernur di wilayah itu gitu. Tidak hanya tangan bupati, kami juga. Oleh karena itu saya kira mereka adalah pemerintahan di bawah bupati, mereka juga adalah orang yang juga punya tanggung jawab moral terhadap melangsungkan penggunaan di daerahnya. Sementara itu dalam alokasi APBD Provinsi Jambi tahun 2023, anggaran untuk desa dan kelurahan ditetapkan senilai 100 juta rupiah. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28TV